Pemirsa pemerintah tetap memperlakukan tarif baru masuk Taman Nasional Komodo di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Meski demikian, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tetap akan berdialog dengan pelaku pariwisata yang sebelumnya menolak kenaikan tarif ini. Dalam kunjungannya ke Labuan Bajo, Kabupaten Manggare Barat, Presiden Jokowi menyatakan setuju dengan rencana kenaikan tarif masuk Taman Nasional Komodo yakni sebesar 3,75 juta rupiah. Senada dengan Presiden Jokowi, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyatakan keputusan ini akan dijalankan per 1 Agustus 2022. Menurutnya tarif ini berlaku hanya untuk di Pulau Komodo dan Pulau Padar. Sementara untuk Pulau Rinca, wisatawan manjonegara dan domestik tetap dikenakan tarif lama. Sementara terkait keberatan para pelaku wisata, Sandiaga Uno menegaskan pihaknya akan membangun dialog dengan para pelaku wisata sehingga bisa dicari solusinya. Presiden tetap menyatakan akan melanjutkan kebijakan. Namun, opsi bagi wisatawan dan para pelaku para ekraf adalah jika terasa berat untuk biaya konservasi tersebut, diarahkan kunjungannya ke penataan kawasan rincah atau kawasan rincah yang sudah selesai ditatang. Namun, saya juga ingin memberikan ajakan agar meningkatkan kualitas dan keberlanjutan lingkungan dalam ekosistem pariwisata yang ada di Labuan Bajo dan Pembas. Lalu, karena itu kebijakan ini mohon untuk dipahami, dimaklumi. Namun, jika ada permasalahan yang mereka hadapi, kita akan mencari solusinya bersama. Saat ini pemerintah tengah menata Pulau Rincah. Pemerintah menargetkan jumlah kunjungan wisatawan pada tahun mendatang mencapai 1 juta kunjungan. Dari Labuan Bajo, Magara Barat, Yosef Maria Tugnoni, Timahai News melaporkan.